Kita dapatkan kenaikan dari kasus konfirmasi COVID-19 sebanyak 687 orang, sehingga totalnya menjadi 24.538. Kalau kemudian kita perhatikan betul, kenaikan ini kita dapatkan cukup banyak di Provinsi Jawa Timur, ini ada 171 kasus, kemudian di Kalimantan Selatan ada 116 kasus, di DKI Jakarta 105, DKI Jakarta ini didominasi oleh saudara-saudara kita yang baru kembali karena bekerja di luar negeri dan kita harus melakukan screening terhadap mereka dan hari ini cukup banyak juga yang kita dapatkan dan seluruhnya kita rawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Kemudian Sulawesi Selatan juga meningkat 46, kemudian di Sumatera Utara ada 30 kasus. Sementara kalau kita perhatikan Provinsi yang tidak ada kenaikan sama sekali, tidak ada penambahan kasus sama sekali atau tidak ada kasus sama sekali yang kita dapatkan adalah Bangka Belitung, Diy, Yogyakarta, Jambi, Kalimantan Utara, Lampung, Rio, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, tidak ada kasus sama sekali. Sementara ada tiga Provinsi dengan penambahan kasus satu, yaitu Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur. Kalau kemudian kita hitung dari hari ke hari, maka terlihat bahwa memang hari ini penambahan yang cukup banyak itu adalah Kalimantan Selatan. Karena kemarin 73, sekarang menjadi 116. Sementara kalau kita lihat Jawa Timur memang saat ini paling tinggi, tetapi sebenarnya hakikatnya kemarin itu 199, sekarang menjadi 171. Artinya ada penurunan dibanding dengan kemarin. Saudara-saudara sekalian inilah yang menjadi perhatian kita, bahwa masih ada beberapa daerah yang memang gambaran grafiknya sudah mulai menurun, ada yang melandai, tetapi ada beberapa yang naik. Kita memaklumi kondisi ini karena memang dinamika sosial yang berada di Provinsi satu dengan yang lain tidak sama. Saudara-saudara sekalian, sudah ada 412 kabupaten-kota yang terdampak di 34 Provinsi. Kasus sembuh meningkat dari 183 orang, sehingga totalnya menjadi 6.240 orang. Kasus meninggal 23 orang, sehingga totalnya menjadi 1.496 orang. Kita masih melakukan pemantauan terhadap ODP, yang saat ini jumlahnya ada 48.749 orang. Dan kemudian pasien BDP yang masih kita pantau ada 13.250 orang. Terima kasih. Terima kasih.